Penyalin Cahaya Mereka berkomitmen memberikan ruang aman yang bebas dari pelecehan seksual Dan berharap proses pengusutan kasus bisa berpihak pada korban Banyak netizen mengkritik pernyataan sikap itu Pasalnya, mereka tak menyebutkan nama terlapor yang sudah kadung dibicarakan dan memang dihapus dari kredit film Ada yang menilai penghapusan nama dari kredit belum tentu menghapus perannya dalam film itu Bahkan ada yang meminta pihak penyalin cahaya mengembalikan penghargaan penulis skenario terbaik dari Festival Film Indonesia 2021 Kekerasan seksual di lingkaran perfilman acap terjadi Aktor sekaligus musisi Mian Tiara misalnya adalah salah satu penyintasnya Pada 2020, ia bersuara dan membagikan kisah pahitnya saat melakoni sebuah film pendek Saat itu, Tiara dilacehkan oleh aktor senior ketika berada di ruang rias Tak lama, aktor Hana Al Rashid dan editor film Alin Yusria Juga mengaku pernah dapat perlakuan serupa dari aktor yang sama Dalam industri ini, pengalaman serupa diceritakan secara diam-diam Karena korban kerap tak didengar, dipinggirkan, dan terancam kehilangan pekerjaan Sebagai respons, muncul gerakan sinematik gak harus toksik Setiap aduan yang masuk ke dalam saluran ini akan menjadi data Untuk memetakan pola atau modus tindak kekerasan seksual yang terjadi di industri film Serta menindaklanjuti pengaduan ke lembaga layanan lain jika pelapor menghendaki Kan sekarang obrolan yang terjadi di medsos tanah kira jadi soal apa, siapa, kapan Maksudnya semua ini banyak soal detail kasus gitu Aku pribadi dan kawan-kawan SGHT sebenarnya lebih ingin kemudian fokus terhadap Bagaimana sih kita bisa membuat ruang aman yang lebih baik Atau lebih baik dalam menyediakan kerangka-kerangka pendukung ruang aman Bagaimana sih bisa menciptakan kultur produksi yang lebih akuntabel Dan juga lebih jelas gitu Langkah-langkah yang diambil ketika misalkan ada indikasi koleksual Dan semua orang yang masuk dalam dukungan kerja itu tahu harus kemana Kalau ada apa-apa misalkan Atau harus lapor siapa Atau tahu hak-hak yang bakal dilindungi misalkan Nah itu menurut saya diskusi-diskusi itu yang kira juga perlu diluaskan lagi gitu loh Dan kemudian juga bisa dikonkretkan sebagai kesepangkatan bersama gitu Dalam kita berperilaku misalkan ada klausul tertentu dalam kontrak Nah hal-hal itu sebenarnya menurut saya kedepannya itu yang perlu dilakukan oleh PH-PH terkait ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton